Oh, pertanyaannya apa resep awet imut Kadikta? Padahal usia udah 35 ya? Terus kenapa emang kalau 35? Saya kebetulan ini sih makan asri-ari aja. Serum hari-ari. Hari-ari kambing. Oh, makna 35 buat Kadikta apa katanya? 35 itu kalau dibagi dua berapa? Aduh, maaf-maaf saya bukan lulusan. Saya nanya aja tiba-tiba kepikiran, maknanya sama aja kayak umur-umur yang lain. Gak ada yang berasa berbeda? Gak ada yang berbeda, sama semua cicilan, sama semua sama semua. Curhat ya cicilan. Eh ya, akhir-akhir ini tuh suka, aku lihat di storiesnya kamu ya, kamu tuh tiba-tiba suka jadi merman. Tiba-tiba menyelam. Oh, itu free dive. Itu free dive. Terus, itu gimana sih ceritanya? Jadi awalnya, awal pandemi tuh gue bingung mau ngapain kan. Udah gak tau mau ngapain, di rumah ngapain. Terus gue ngeliat lah, gue tadinya mau nyoba apa ya, mau nyoba apa nih yang seru nih. Gue liat Instagram temen gue, gue bilang, kok iya enak ya, berenang-berenang gitu. Kayaknya seru juga nih gitu. Pertanyaan, nah coach gue itu kebetulan dulu dia backing vokalnya Yovie Nuno. Oh, oke. Terus, dia backing vokalnya Yovie Nuno. Terus, dia ternyata punya sekolah free dive, namanya free diving society. Terus, dia punya sekolah mermaid juga, namanya Jakarta Mermaid School. Tapi sekarang juga ganti jadi Indonesia Mermaid School. Terus, habis itu gue hubungin dia, gue bilang, namanya Nikita kan. Gue, gue tertarik deh. Mas, nah kapan mulai manggung lagi nih kangen? Mungkin boleh ditanya Bapak Presiden Jokowi. Kapan? Enggak tau gue, kapan manggungnya. Itu pertanyaan yang jawabannya kita sudah tahu semua sebenarnya. Tuh, dengerin tuh. Maksudnya, apalagi kayak gue gitu, yang di musik, temen-temen yang di kantor aja belum tahu kan, gak gimana mau kerja normal lagi. Gimana nih, enggak pertanyaannya, are you in love or not? Now you are in love. I always in love every day. Oh, that's nice. He always in love every day ya. Jid. Soalnya pertanyaannya standar sih, udah ada pacar belum gitu kan. Jadi ceritanya gue mau tricky dulu nih. Kok gak mau pacaran? Gue gak mau pacaran. Gak mau pacaran? Gak mau pacaran. Oke, kenapa? Karena menurut gue pacaran itu, ini kayaknya omongan-omongan orang-orang late 30-an ke atas kayaknya gitu. Pacaran tuh bullshit gitu kan. Kalau masih di 20-an, ya pacaran dulu lah. Ya, ini pacaran kenapa sih gitu. Iya dong. Iya, bener. Iya, bener. Menurut gue gitu, gue pacaran dulu lah, ngapain sih. Kalau langsung-langsung nikah, nanti kalau gak contoh gimana. Nah, gue sekarang kebalik udah. Udah, nikah aja dulu. Pacarannya nanti abis nikah aja. Kenapa emang? What is your biggest achievement dari seorang Mas Dikta? Menteri besar saya adalah saya masih hidup sampai sekarang. Iya sih. Apalagi pas pandemi ya. Iya kan? Tepat вот. Who? Nya kan? Tepat. Terima kasih.